kalau betina ayam atau windukan ayam tidak mau mengeram waktu saat persilangan apa perlu dipisahkan dari pejantannya mari simak terus videonya sampai dengan selesai salam cupa tanah ya teman teman disini ada teman kita yang bertanya pertanyaannya seperti ini kalau betina ayam tidak mau mengerami telurnya apakah harus kita pisahkan dengan pejantannya baik disini saya akan mencoba menjawab untuk betina yang tidak mau mengeram seperti ini keadaannya ya kira kira untuk menjawab pertanyaan tadi seputar tidak mengeram tidak mau mengerami telurnya ini ini biasanya ada dua faktor ya teman teman untuk faktor yang pertama ini misalkan indukan ini tidak nyaman dengan tempat pengeraman ini dia bertelur disini dibiarkan saja sampai atau dikumpulkan saja telurnya sampai sudah saatnya waktunya mengeram dan diletakkan kembali ke tempat pengeraman yang sudah teman teman buat biasanya lama kelamaan itu indukan ayam akan mengeram ya teman teman terus untuk yang kedua itu biasanya kalau tergantung paceknya ya teman teman kadang paceknya ini memang ada yang sering bisa kita bilang nakal ya teman teman dia kadang menganggu si indukan untuk mengeram dan indukan ini merajuk dan tak mau mengeram lagi nah itu lebih baik teman teman pisahkan pacekannya seperti ini ini kan sudah waktunya mengeram dan kami pisahkan pejantannya jadi indukan ini hanya fokus untuk mengerami telurnya sampai telurnya ini maksas ya teman teman kita balik lagi lihat dulu keadaan pacekan teman teman seperti apa kita perhatikan dulu ada yang biasanya pacekan itu baik dia sering memberitahu tempat bertelur dimana layaknya indukan ini untuk bertelur ya teman teman kalau yang nakal ada lagi beda lagi faktornya ya teman teman nah itu teman teman pisahkan supaya tidak mengganggu telur ini ya teman teman dan yang paling penting sediakan tempat minum dan makan supaya waktu saat pengeraman ayam ini tetap diberi makan dan diberi minum dan tidak terganggu untuk fokus mengerami telurnya sampai menetas ya teman teman sekian dulu teman teman mungkin itu saja yang dapat saya jawab semoga bermanfaat jangan lupa bantu terus untuk pertumbuhan channel ini salam cupa tanah